Wali kota Bandung, Yana Mulyana mengungkapkan vaksinasi COVID-19 yang diberikan untuk remaja di usia 12 hingga 17 tahun dapat mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok di kota Bandung. Tak hanya itu, vaksinasi pun sebagai syarat digelarnya pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri dan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung, syarat untuk PTM adalah peserta didik dan tenaga pendidiknya harus 100% telah divaksin COVID-19. Yana mengungkapkan beberapa waktu lalu telah berkeliling ke sejumlah sekolah. Rata-rata fasilitas pendidikan di sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar menyarankan berbagai sekolah untuk lebih inovatif dan kreatif, serta terus berkomunikasi agar bisa berkolaborasi atau bekerjasama agar anak-anak bisa divaksinasi sesuai harapan. Persiapan PTM di Kota Bandung sebelumnya telah dilakukan simulasi. Secara infrastruktur sekolah sudah siap, namun berdasarkan zona masih ada kendala. Dari kacamata epidemiologi, masih di zona yang belum hijau tentu saja ini menjadi kendala. SKB 4 Menteri pun mengisyarakan kepada kita untuk yang utamanya adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik serta tenaga pendidiknya. Sedangkan terkait pelaksanaan PJJ, Hikmat pun menganggap hal tersebut sebuah keniscayaan dan harus tetap berjalan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat termasuk daerah.